Bupati Bulungan, Syarwani, SPD, MSI, memimpin apel gabungan organisasi perangkat daerah di halaman kantor Bupati Bulungan pada Senin 6 Maret 2023. Sekaligus menyerahkan penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Utara kepada tujuh organisasi perangkat daerah atas capaian kepatuhan standar pelayanan publik. Penghargaan diberikan Ombudsman dari hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik tahun 2022, di mana pemerintah Kabupaten Bulungan memperoleh nilai zona hijau atau opini tinggi. Terdapat tujuh OPD yang meraih penghargaan, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Dinas Pendidikan meraih opini sedang. Lalu Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Puskesmas Tanjung Palas, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meraih opini tinggi. Selanjutnya, Puskesmas Tanjung Selor berhasil meraih opini tertinggi terhadap kepatuhan standar pelayanan publik. Puskesmas Tanjung Selor berhasil meraih opini terhadap kepatuhan standar pelayanan publik. Puskesmas Tanjung Selor berhasil meraih opini terhadap kepatuhan standar pelayanan publik. Terima kasih telah menonton!